Intro Kita ini diberi sinyal oleh Kodam Itu merasakan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Tanda-tanda Kodam kita ini sedang menangkal energi negatif Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya Mengenai Kodam Bahwa setiap manusia Itu pasti mempunyai Kodam Penjaga Hanya saja masalah tingkatannya Ini berbeda-beda Ada yang energinya rendah Ada yang sedang dan juga ada yang tinggi Nah Yang kali ini kita bahas Ini tandanya kalau Kodam kita Ini sedang menangkal energi negatif Karena setiap saat diri kita ini Sebenarnya selalu berbenturan dengan energi-energi yang ada di sekitar kita Ini kalau tidak selaras Terutama adalah energi-energi yang ditimbulkan oleh makhluk alam gaib Nah tandanya seperti apa Kalau diri kita ini sedang Menangkal energi negatif Terutama Kodam kita Jadi tugas daripada Kodam kita Ini kan menjaga kita Kalau kita ini diserang oleh energi negatif Entah itu kiriman Ataupun dari alam gaib Ini ada reaksi Ada reaksi daripada Kodam penjaga kita Nah tandanya kalau Kodam kita ini sedang menangkal energi negatif Yang pertama adalah Kita ini diberi sinyal oleh Kodam itu merasakan Rasa takut Rasa cemas Rasa khawatir Dan itu secara mendadak Terutama pada saat Panjangan ini berada di tempat yang energinya besar Energi negatif yang besar Nah kalau energi Kodam Panjangan kuat Itu tidak masalah Jadi sudah diukur oleh Kodam Panjangan Kalau Kodamnya rendah energinya Maka Panjangan diberi sinyal Dengan perasaan takut Perasaan khawatir Perasaan cemas Sehingga apa Panjangan Pergi dari tempat itu tadi Nah ini yang pertama tandanya semacam itu Kemudian tanda yang nomor dua Kalau Kodam kita ini sedang menangkal energi negatif Adalah Diri kita Ini diberi Suara-suara Jadi kadang-kadang kita ini diperdengarkan suara-suara Yang disitu terjadi benturan Contohnya begini Seumpama Panjangan ini berada di dalam rumah Tidak ada angin Tidak ada tikus Ataupun binatang yang lain Itu tiba-tiba ini Ada Suara gelontang Semacam itu Kadang-kadang itu Entah itu Pelapon Panjangan Entah itu Ada gelas Ataupun piring yang jatuh Padahal tidak ada binatang loh ya Jadi harus dicek dulu Tidak ada binatang Tidak ada angin Tahu-tahu begitu Nah ini sinyal sebenarnya Bahwa Kodam kita Ini sedang menangkal energi negatif Di luar diri kita Mereka benturan Nah ini kita diperdengarkan suara-suara yang aneh semacam itu Kemudian tandanya yang nomor tiga Kalau Kodam kita ini sedang menangkal energi negatif Ini kita diberi Tahu dengan cara Bau-bauan Nah bau disini Ini juga bermacam-macam Kadang ada yang wangi Sekali menyengat Kadang ada yang bau-bau yang busuk Ya seperti bau-bau anjir darah Semacam itu Nah ini Sebagai Tanda Kalau Kodam kita ini juga sedang berantem sebenarnya Kalau ada energi negatif yang mau menyerang diri kita Maka Kodam penjaga kita itu tadi yang bereaksi Dia yang menangkal energi negatif tersebut Kadang-kadang sampai menimbulkan bau-bau semacam itu Nah biasanya kalau baunya anjir sekali Ini kita harus pindah Itu tandanya kalau Kodam kita ini kewalahan Kita sudah tidak jenak lagi Tidak nyaman Nah itu sinyalnya semacam itu Kodam memberitahu kepada kita Kemudian tanda selanjutnya Kalau Kodam penjaga kita ini sedang menangkal energi negatif Ini biasanya Ada embusan angin Ada embusan angin yang kita rasakan Tetapi tidak ada sumbernya Dan orang lain yang ada di sekitar kita Itu tidak bisa merasakan embusan angin tersebut Tetapi kita bisa merasakan embusan angin itu tadi Entah itu dengan hawa yang panas Ataupun hawa yang hangat Ataupun hawa yang dingin Ini sebagai pertanda Kalau Kodam kita ini sedang menangkal energi negatif Yang mau menyerang diri kita Kemudian tanda selanjutnya Adalah Ada asap biasanya Ini yang berat Biasanya pertarungannya agak berat Ini ada asap Yang asap itu tadi pergi meninggalkan diri kita Artinya energi negatif itu tadi sudah ditangkal oleh Kodam penjaga kita Sehingga apa Menjadi sebuah asap Energi negatifnya Dan itu pergi meninggalkan kita Ini artinya Energi negatif yang menyerang diri kita Entah itu dari makhluk alam gaib Ataupun dari kiriman orang Ini Kalah Akhirnya pergi Nah itu tandanya semacam itu Kemudian tanda selanjutnya Kalau ada Kodam penjaga kita yang sedang menangkal energi negatif Ini biasanya ada Kilatan cahaya Jadi kilatan cahaya yang panjenengan bisa melihatnya Ini pergi meninggalkan tubuh panjenengan Jadi kalau ada kiriman santat jomba manggai Ini kan berupa Api merah Semacam itu Nah Cahaya itu tadi Itu ketika sudah mau mendekati panjenengan Kemudian terus pergi Nah ini Artinya Sudah ditangkal oleh Kodam penjaga kita Itu salah satu tandanya semacam itu Dan sebenarnya Kodam penjaga kita itu tadi memang Selalu bereaksi sebenarnya Dan setiap saat itu selalu menjaga diri kita Dari serangan-serangan energi negatif yang Mau masuk ke dalam diri kita Yang mau mencelakai diri kita Jadi tanda-tandanya semacam itu tadi Ada yang lewat Panjenengan diberi sinyal-sinyal Melalui perasaan Kemudian juga ada cahaya Ada kilatan Ada asap Semacam itu Jadi itu Tandanya kalau Kodam penjaga kita itu Sedang menangkal energi negatif Demikian bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bisa menambah pengetahuan Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Matur sembah nubun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!